Halo guys, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri persiapan penilian akhir semester ulangan akhir semester Fisika SMA kelas 10 semester 1 soal nomor 22 materi gerak para bola Rudy melempar bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon sudut elevasi yang terbentuk 37 derajat apabila posisi awal bola 1,5 meter ini ingat-ingat posisi awal bola 1,5 meter di atas tanah lama waktu bola di udara sebesar titik-titik sekon dengan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan sin 37 derajat sama dengan 0,6 soalnya cukup menjebak ya teman-teman, kita kerjakan bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu dukung Pak Wisnu dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu dan klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru video-video Fisika Pak Wisnu dan jangan lupa follow instagramnya Pak Wisnu at Ardlian dan like facebook page-nya Pak Wisnu at Fisika Online dukung Pak Wisnu ya teman-teman subscribe 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 oke kita kerjakan soalnya ya Rudy melempar bola oke kita panggil Rudy Ruth Ruth oke itu Rudy sudah datang Rudy nya melempar bola dengan kecepatan awal 20 meter per sekon kita kita ya kecepatannya ke sana ya 20 meter its V0 nya ya kecepatan awal per sekon meternya hilang oke membentuk sudut 37 derajat berarti ini kita buat garis mendatar dulu ya teman-teman ini 37 kemudian apabila posisi awal bola 1,5 meter berarti ini misalkan A kemudian ini tanah ya tanahnya ini tanahnya ini iya aduh gambarnya tidak begitu bagus dari A posisi awal dari A sampai tanah itu ini tanah kita kasih nama E ya sehingga dari A sampai tanah ini adalah 1,5 meter nah nanti bola itu pasti muternya gini ya ini parabola parabola sampai sini terus dia ini masih 12 lagi ke sini ya oke berarti ini dia sini sampai nanti titik puncaknya titik puncaknya ini nanti disini kita kasih titik puncaknya itu ini A berarti ini B ya kemudian dia nanti di titik ini yang sama dengan A berarti C titik disini namanya D oke apalagi ini yang diketahui sudah titik 20 oke ini kemudian yang ditanya yang ditanya itu adalah apa teman-teman lama waktu bola di udara T di udara di udara jadi T di udara itu kan sama-sama saja waktu bola dari A ke B ke C ke D ya berarti dari T dari A ke B ke C kemudian ke D nah T A B C D itu kan sama saja karena A B B C A B sama B C itu kan sama jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun itu konsep gerak parabola ya berarti kita bisa tulis 2 kali T A ditambah C D begitu kan atau ini ditulis dulu deh T A B C plus C D nah T A B C itu sama dengan 2 kali T A jadi dari A ke B ke C itu kan 2 kali waktunya naik jadi waktu naik itu sama dengan waktu turun gerak parabola kan konsepnya gitu kemudian T C D T C D itu sama juga ini masih tak tulis lagi ya T D udara itu sama dengan 2 kali T A ditambah T C D itu sama dengan gerak jatuh bebasnya dari A ke E ini A B ya teman-teman sorry ini A B jadi gerak jatuh bebas waktu bola jatuh bebas dari titik A ke titik E nah ini yang akan kita cari teman-teman T A B dan T A E oke kita jawab ya kita jawab dulu oke vektornya kita gambar dulu kesana 20 berarti ini 20 kalikan eh cos ya cos 37 derajat berarti yang ke atas yang Y itu V Y nya adalah 20 dikalikan sin 30 is 37 derajat oke berarti kita akan nyari T A dulu T A itu T A B ya sorry untuk nyari T A B berarti kita lihat gerak parabola dari A sampai ke B ya teman-teman dari A sampai ke B itu kita lihat kita ingat sumbu Y nya saja karena waktu naik berarti gerak vertikal ke atas V T sama dengan V 0 naik itu berarti main G dikalikan T ingat di titik tertinggi di titik tertinggi di titik B itu kan V T sama dengan 0 sehingga persamaan ini bisa kita tulis lagi menjadi 0 sama dengan V 0 nya itu V 0 nya itu 20 itu ya bukan 20 meter per sekund tapi 20 sin 37 derajat 20 ini namanya V 0 Y 20 sin 37 derajat dikurangi G nya G kalikan T berarti bisa kita tulis G kalikan T itu sama dengan 20 kali sin 37 derajat T nya berarti 20 kali sin 37 derajat dibagi G sehingga kita bisa hitung TAB itu sama dengan 20 kali sin 37 itu 0,6 dibagi G nya 10 berarti berapa 1,2 sekund oke ketemu TAB baru 1 TAB nya sekarang kita nyari TAE dulu nyari TAE teman-teman oke kita akan gambar lagi tadi posisi bola di A itu begini E di bawah nah dari A ke E ini berapa 1,5 meter jadi gerak parabola itu bisa dilihat dari sumbu X dan sumbu Y yang sumbu Y itu GLBB yang sumbu X itu GLB kita akan lihat gerak ini gerak jatuh bebas jadi AE itu bisa dilihat dibagi di sumbu Y nya saja sebagai gerak jatuh bebas di sini berarti V0 sin 37 derajat berarti kita punya kecepatan awalnya itu sama dengan V0 nya itu 20 sin 37 itu 0,6 berarti berapa teman-teman 12 ya 12 meter per sekund oke kita mau nyari T T dari A ke E T dari A ke E itu ada dua rumus ya VT sama dengan V0 kalau turun berarti plus G kali kantek atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ingat kalau mau nyari T ini berarti kita harus punya G punya V0 punya VT G kita punya V0 kita punya VT yang belum kita punya maka VT ini dicari dengan rumus ini dulu VT kuadrat sama dengan kita nyari VT dulu ya VT nya kita cari dulu berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH V0 nya itu berarti ini ya bukan 20 tapi 12 kuadrat 12 kuadrat ditambah 2 kali G nya 10 hanya 1,5 12 kuadrat itu 1,4 ditambah 10 kali 5 1,5 15 kali 2 30 berarti VT kuadrat itu sama dengan 1 7,4 berarti VT itu sama dengan akar dari 1,7,4 yaitu berapa 13 meter per sekon ketemu VT ketemu VT kita masukkan VT ke sini sehingga bisa ketemu VT ya VT sama dengan V0 plus GT VT nya 13,2 sama dengan V0 nya itu 12 ditambah G nya 10 dikalikan T berarti 10T kita bisa tulis sama dengan 13,2 dikurangi 12 10T sama dengan 1,2 T sama dengan 0,12 sekon TE udah ketemu dengan teman 0,12 sekon 0,12 sekon ingat waktunya kita balik ya TAB ketemu itu TAE itu ketemu 0,12 sekon oke kita masukkan ini ya T udara itu sama dengan 2 kali TAB ditambah TAE sama dengan 2 kali TAB nya itu 1,2 ditambah 0,12 sama dengan 2,4 ditambah 0,12 sama dengan 2,52 sekon jadi T di udara itu ketemunya adalah 2,52 sekon jawabannya T teman C teman teman sorry nah banyak teman teman yang salah banyak yang cuman ngitung sampai 2,4 kalau 2,4 itu cuman sampai C ya jadi sampai sini itu dia menempuh waktu 2,4 sekon kemudian dari C ke D itu adalah 0,12 sekon begitu jadi kalau disimpulkan dari A ke B itu 1,2 sekon dari B ke C 1,2 sekon lagi jadi totalnya 2,4 dari C ke D itu 0,12 sekon jadi totalnya dia di udara adalah 2,52 sekon begitu teman-teman jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan dengan Pak Wisnu jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar insya Allah pasti Pak Wisnu jawab dan kalau video ini bermanfaat jangan sungkan-sungkan gratis untuk di like dan di share biar teman-teman yang lain jadi bisa tahu biar video ini jadi lebih bermanfaat biar pendidikan Indonesia jadi tambah maju jangan lupa di like dan di share ya teman-teman terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu sampai ketemu lagi di video Pak Wisnu selanjutnya jangan lupa di subscribe wassalam